Gubernur Provinsi Jambi, Zumizola, menutup event Gubernur Cup 2018 Futsal Competition dengan mengumumkan pemenang dan memberikan hadiah serta penghargaan kepada tim pemenang. Turnamen ini diikuti oleh seluruh perwakilan tim SMA dan SMK seluruh Provinsi Jambi dengan tiga kategori yaitu pelajar SMA, SMK, mahasiswa, dan umum. Event berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 Januari 2018. Pada hari penutupan disuguhkan permainan tim kepala sekolah SMA, SMK, sekota Jambi dengan tim Pemda Provinsi Jambi. Gubernur Provinsi Jambi, Zumizola, langsung menutup event tersebut dengan mengumumkan pemenang dan memberikan hadiah kepada tim pemenang. Gubernur Jambi, Zumizola, mengatakan bahwa selaku pemerintah daerah pihaknya sangat mengapresiasi turnamen futsal ini. Pemerintah terus berusaha lebih banyak lagi membuka cabang lembah olahraga lainnya. Pemerintah hari ini yang kita sudah buka beberapa kali yang lalu dan jumlah pesertanya itu jumlah total, ya itu ribusan, kita fasilitasi sekolah SMA, Jambi. Di finalnya juga kita lihat yang seru sekali ya. Dan tahun depan kita akan adakan lagi, bolanya juga, sesuatu juga akan menunggu sama kali yang ditanggungkan. Lalu kita akan adakan lagi, kita akan coba untuk cabang yang lain juga. Tadi ada masukan untuk soli. Nah, cuma kita kalau peminatnya banyak, kenapa tidak kita adakan juga. Dan juga akan kemungkinan juga sebelum ini akan kita rehab. Kita rehab, jadi apa fungsinya ini jadi... Itarizki, Cek TV, melaporkan.